Intro Setelah viral dengan kalimat kasar yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto yaitu ndas mu etik yang ini merupakan kalimat yang sangat kasar sekali nah pasca debat beberapa hari kemarin Prabowo Subianto kembali menyedot perhatian publik ataupun perhatian rakyat Indonesia dengan ucapan goblok sangat disayangkan sekali ini keluar dari seorang kandidat calon presiden kandidat calon pemimpin negeri ini jika terpilih ke depan negeri yang sangat besar ini dan ini merupakan contoh buruk seorang calon presiden dan diperparah lagi Prabowo Subianto dihadapan para pendukungnya karena ini masih terkait dengan emosi beliau berkaitan dengan debat kandidat dia dikritik kandidat yang lain menyampaikan kepada pendukungnya kalau orang tidak pintar itu apa dan tentu saja dijawab oleh pendukungnya dengan kalimat yang sangat-sangat tidak layak sekali dan ini artinya Prabowo Subianto sudah memberikan teladan buruk kepada pendukungnya agar mengucapkan juga kalimat karena dia pancing dengan kalau orang tidak pintar itu apa ini sangat tidak baik sekali mestinya sebagai seorang calon pemimpin pada saat debat kandidat hadapi saja di debat kandidat itu jangan banyak alasan karena kurang waktu apalagi karena alasan rahasia negara mestinya beliau hadapi di sana jawab di sana jangan setelah debat baru kemudian di depan pendukung melontarkan kata-kata kasar saya pikir ini bukan seorang negarawan yang sangat baik makanya rakyat Indonesia harus pandai memilah dan memilih harus cerdas menganalisa bagaimana nasib negara Indonesia ini negara yang besar ini bagaimana seharusnya seorang pemimpin calon pemimpin bersikap ingat bahwa pilihan kita ke depan akan menentukan nasib negara ini 5 tahun yang akan datang jangan sampai kita salah dalam memilih pemimpin jangan sampai kita salah dalam menentukan arah dukungan kita karena ini akan sangat-sangat mengerikan bagi negara Indonesia kalau kita memilih pemimpin yang tidak tepat saya sebagai rakyat Indonesia menyarankan kepada Bapak untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang diucapkan jangan sampai melontarkan kata-kata yang kasar sebagaimana yang sudah terjadi saat ini karena itu sangat tidak mendidik jangan rusak moral anak bangsa wahai yang terhormat Prabowo Subianto karena sangat berpotensi sekali Anda sebagai capres apa yang Anda ucapkan itu bisa saja ditiru oleh pendukung pendukung Bapak dan rakyat Indonesia dan itu sangat tidak baik salam waras assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati